Sementara itu, petugas unit reskrim Polsek Denpasar Selatan beringkus dua pemuda yang melakukan pencurian pada sebuah kontor HP di jalan pulau KW Denpasar. Aksinya dilakukan dengan modus naik ke atap toko dan membebol flafon menggunakan obeng. Polisi beringkus dua tersangka RO19 tahun dan FK16 tahun di jalan WR Supratman Denpasar saat akan beraksi. Salah satu tersangka masih di bawah umur dan satu lagi mantan satpam ini nekat mencuri pada sebuah kontor HP milik korban Rinto Otman Subelan di jalan pulau KW Denpasar. Menurut Kaposek Denpasar Selatan Komponanang Priyasmoko, para tersangka termasuk Lihai dalam melakukan aksinya. Dengan awalnya berpura-pura berbelanja pada kontor HP korban sembari mengawati situasi dan cara untuk masuk ke dalam kontor tersebut. Selanjutnya pada malam harinya, setelah kontor tutup tersangka mulai beraksi, pengakuan para tersangka hasil mencuri tersebut dijual kepada penada HP curian yang berada di sekitar Pasar Kerenang. Jadi mereka ini siangnya survei terhadap toko-toko handphone yang di seputaran yang mereka sasar. Setelah mereka survei, dia pura-pura membeli handphone, tapi tidak jadi. Tapi cuma mengamati bagaimana nanti supaya dia masuk malamnya. Setelah mereka kembali pulang, malamnya nanti datang dua orang naik sepeda motor, yang satu nunggu di jalan, naik sepeda motor, yang satu dia keluar. Para tersangka mengaku saat beraksi memiliki peran masing-masing. Dengan menggunakan sebuah sepeda motor, mereka berhenti dekat kontor yang akan menjadi sasaran. Tersangka RO duduk di atas sepeda motor untuk mengamati situasi di sekelilingnya, sedangkan tersangka FK naik ke atap dan merusak plafon menggunakan sebuah omeng. Setelah berhasil, mereka menjual hasil curiannya tersebut. Polisi telah menjebloskan keduanya keseltanan dengan ancaman tujuh tahun penjara.